Ini jadi Kini perjalanan sudah satu jam Satu jam Orang langsung ngantuk ya Sudara makan sudah Sampai sana kita mengajuti kaya terus Kita hormati dia Ya malam ini Kita lagi Happy banget ini Ini mati udara malam Di menelusuri Jalanan di pinggiran kota Manawari Jalan mulus Jalan yang Menjadi kebanggaan Masyarakat Manawari Tentunya Ditemani sama Pak Jajang Suryangan Selaku Youtuber Cintanya apa cintanya Bisa menjawab Abus Maik Bisa tegur hiji Juga di belakang saya ada Wisata religi Pak Rusdan Kita Malam-malam Begini biasanya sudah Ya Terkabar di rumah Atau Kegiatan-kegiatan lainnya Di rumah Tapi malam ini Kita Sengaja Untuk keliling kota Manawari Mengingat Sebentar malam Ada pertandingan yang cukup seru nih Sekitar jam Kosong-kosong Tentunya Gimana ini Itu naik lewat atas Gelap-gelap Gini Eh Gak banget Tidak melewat kantor gubernur ini Kau melewat kulung salah Hehehe Eh Iya Bapak ikut seber aja Mati-mati udara Di Postingannya segenap Gubernur Kita sedang mulutin ke atas ini Kita akan melewati perkantoran yang Ada di provinsi Menyikmati udara malam di Ketinggian Ya tentunya Ya sangat asik Nah ini kita sudah sampai di tikungan Hampir mendekati Kantor Kantor agama Masya Allah Pemandangan yang cukup Di malam hari Nah Gak gelap-gelap Bapak jangan laju lagi Santai-santai saja Hei Bapak ini juga Bapak ternyata saja Insya Allah Selamat Sampai tujuh Bantu doa Bantu doa Nah ini perkantoran Di malam hari Ini ada kantor keuangan BKN Nah terlihat Ya gelap Tetapi Ya masih kelihatan remeng-remeng lah Di depan lagi ada Banyak kantor-kantor Tingkat provinsi Ada Darbang Wanita Ada Kantor BKN Badan Kepegawaian Nasional Ini di sebelah sini Nah Terus ada Kantor Sosial Ya sosial provinsi Nah di sebelah sana ada Di atas sana ada kantor Padahal saya di mobbing ya Padahal saya di mobbing ya Padahal saya di mobbing ya Padahal saya tidak terlihat Itu saya Padahal saya bang Saya tidak tahu nih bang supir ini Ini mau bawa kita kemana Nah jadinya masuk kutan sana Guru gak Atau belok Yang belok kanan ini Belok kanan ini Belok kanan ini Berarti bisa menikmati Pemandangan yang cukup indah Tentunya Di sekitar sana Ini saya terlihat Lampu-lampu Terlihat bandana di sana Sayangnya Di malam hari Sehingga perumahan-perumahan Di sana tidak tampak Yang terlihat hanya Lampu-lampu Ini di depan saya Ada Mobil Nah jalannya lumayan Cukup terjal Ya itulah Manokwari Yang dikelilingi dengan Gunung-gunung Mantap Mantap Keren Ternyata bocil-bocil juga cukup rame Ada bocil-bocil Terlihat Terlihat Ternyata banyak rumah-rumah di sekitar sini Ternyata cukup rame Ternyata banyak rumah-rumah di sekitar sini Mantap Gelap-gelap juga mantap Terlihat Mantap Ternyata banyak rumah-rumah di sekitar sini Nah kita sudah mutar ini Dari Masukkan ke Gubernur Di sana Di keliling Tetapi sayangnya Di sekitar sini Terlihat Jalanannya yang Masih jelek ini Nah ini Pemerintah Pau Fingsi harus Bisa memperhatikan jalanan ini Karena Ini sangat Sangat penting sekali Di atas kantor gubernur Sementara jalanan di sini Di sini jelek ini Pemda bisa Eksekusi nih Untuk mengambil langkah-langkah Mudah-mudahan Video ini bisa didengar oleh pihak terkait yang mengambil kebijakan Nah ini jalan utama Di pinggir pantai kita sudah memasuki Sowi Ini parkir di luar saja toh Di luar saja Marampak ini Kita hampir mendekati Marampak Lebih enak jalan Perjalanan Marampak Terlihat hanya Lampu-lampu yang ada di sekitar pinggir jalan Sementara bangunan-bangunan Terlihat tetapi remang-remang Begitu juga kiosk-kiosk yang ada di sebelahnya Padahal banyak rumah-rumah Banyak pertokohan tetapi sore ini sudah terlihat tutup Itulah monokwari Monokwari itu kiosk-kiosk toko-toko yang ada di sebelah ini sudah mulai tutup Sementara di dalam mobil ini terdengar suara bocil-bocil lagi bahagia sekali Ini pak sopir Nah ini bocil-bocil di dalam Bocil-bocil Lampu-lampu yang ada Gemerlap lampu Soal mobil ya kendaraan Sudah melewati Marampak Sebentar lagi kita akan memasuki jalan baru Nah ini sekolah tinggi Sekolah tinggi Erickson Milik Sekolah pendek Nasrani Ada sekolah tinggi Itulah kita di Papua Barat Di Monokwari khususnya Bahwa kehidupan masyarakat di Monokwari cukup harmonis Yang berdampingan kehidupan kita semua Ada Islam, ada Kristen ya Ada Hindu, ada Buddha ya Semuanya sepakat Untuk sama-sama Memajukan kota Monokwari Dengan saling menjaga kerukunan, perdamaian Dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya Nah ini jembatan Di Marampak Yang sebentar lagi kita akan memasuki jalan baru Jalan baru artinya Jalan yang dilewati yang awalnya Dekat dengan Bandara Karena jalan baru ini akannya dibuat Karena sebagai jalur alternatif Yang mana jalan ke bandara sudah tidak bisa lagi dipakai Mengingat Pamanan Dari bandara itu sendiri Nah Hampir mendekati jalan baru Cuaca cukup Mulai rintik-rintik ya Sepertinya akan turun hujan Mudah-mudahan tidak terlalu deras Supaya bisa Menikmati pemandangan yang ada Ya hujan sudah mulai Terasa Ya tentunya bukan bagi pengemudi Yang menggunakan mobil ya Bagi motor Bagi yang berkendaraan dengan mobil ya Aman-aman saja Ya paling terlihat Dari kaca Mobil ya Tetesan-tetesan air hujan Yang mulai Membasahi Hujan Iya hujan Nah tentesan air hujan Sudah mulai agak deras ini Agak deras Terlihat Lampu Apa kaca mobil juga Sudah terlihat Tetesan air hujan Walaupun belum terlalu deras Tetapi Bagi pengendara yang menggunakan motor Ya cukup lumayan kedinginan Terlihat di Layar kaca Di sana ada Ibu-ibu Atau cewek Yang sedang Mengendarai motor Sudah Terasa kedinginan Itu artinya bahwa Ya cukup lumayan lah Ketika kita Mengendarai sepeda motor Nah ini sudah masuk di jalan baru Ya walaupun terasa goyang-goyang Tetapi inilah jalan baru Dia sudah mendekati lalapan Mendekati lalapan Aduh Lumpang plastik Ya Sang sopir sepertinya sudah terlihat Lapar yang terasa Terasa lapar Kita sudah Masuki Daerah apa ini Sogun 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 Sowi Gunung Sebentar lagi masuk ke Sogun Sowi Gunung Sowi Gunung ini Kalau kita naik ke atas ya Di sana ada Kantor Bupati Ada kantor Bupati Ada kantor DPRD Kabupaten Manowari Tetapi Jalan yang akan ditempuh Bukan melalui jalan ke atas sana Arah itu Itu arah yang menuju kantor Bupati Dan kantor Dewan DPRD Kabupaten Manowari Sementara kita lanjutkan perjalanan Menuju kota Manowari Masih tetap berada di jalan baru Di Sogun Tidak naik ke atas Nah Kita hampir mendekati Sudah di bawah ini Sudah Sampai di kantor MUI Di atas sana MUI Morpoh Barat Nah terus Di depan juga Terlihat Tanda ada Masjid Al-Kawusar Nah semakin mendekati kota Kendaraan Sepertinya Terlihat Mulai Padat Bahkan Dia sedikit agak macet Karena Sudah mulai Sudah mulai Pergadat kendaraan ini Seperti Mobil yang ada di depan Nah ini motor Berusaha untuk nyalip ini Walaupun ada di sini Sepertinya Suasana kota Agak Ya rame ini Lalu lalang Sepeda motor Dengan mobil Ada yang persiapan untuk mencari cemilan Ya untuk Sebentar malam Ya Nobar Sekitar pukul Kosong-kosong Lebih sekian-sekian Ya Itu pertandingan Dimulai Ya Antara Brazil Dengan Kroasia Banyak penonton Ya Siapa yang Lolos Di Perempat Penal ini Berdelapan besar ini Siapa yang bisa melewati Apakah Brazil Atau Kroasia Ya Sepertinya Kalau saya Selaku Pengamat Parangkali Brazil Yang Bisa lolos Dari Perempat final Argentina Nah Ini Sudah Telepon lagi Oke Kita lanjut lagi Tadi ada Telepon masuk Tapi Tidak sempat Terangkan Nah Ini Kita sudah Sampai Ke Jalan Potong Atau Jalan Jalan Pintas Menuju Bandara Lewat mana Kita lihat Polisi tidur Polisi 13 Jalan Potong Untuk Jalan Pintas Biar Agak Sedikit Cepat Sampai Ke Kota Kita harus Melewati Jalan Polisi 13 Perlu diketahui Bahwa Polisi 13 Terdiri dari Polisi tidur Yang jumlahnya Ada 13 Sehingga Jalanan ini Dikenal dengan Polisi 13 Nah Bisa Dihitung Nah Ini ada Goyangan Tiga kali Tiga kali Satu Dua Tiga Nah Di sebelah sana Itu terlihat Pagar Seng Dengan warna hitam Warna hitam Warna merah Warna merah Nah Itu pagar apa Ya Itu pagar Bandara Itu Eh Pagar bandara Bagar bandara Yang Sedang Melakukan Perluasan Panjang Agar Karena Bandara Di Manokwari Kurang begitu Panjang Akhirnya Landasannya Di Perpanjang Dengan Melakukan Penggusurannya Di tanah warga Yang ada Ya tentunya Dengan Ganti rugi Yang cukup Cukup memuaskan Sehingga Diharapkan Bandara Manokwari Ini Ya Paling tidak Bisa Masuk Bandara Standar Ya Syukur-syukur Bisa Sebagai Ya Ditetapkan Sebagai Bandara Internasional Entah Tahun Kapan Kita Lewati Itu Sekarang Kita Memasuk Daerah Apa Ini Daerah Rendah Apa Daerah Apa ini Rendah Rendah Sekitar itu Ini ada Oristom Ada hotel Oristom Yang biasa Hotel dipakai oleh Para pejabat Untuk Pelaksanaan Kenyiatannya Nah Terus Di depan lagi Kita akan Melok Di depan Kita akan Mendekati Pasar Wosi Sedikit lagi Kita akan Menlewati Beringin Beringin Bukan berarti Pohon Tetapi Nama jalan Yang diambil Nama pohon Pohon Beringin Ya karena Cukup terkenal Di daerah ini Ada Daerah Beringin Disitu ada Juga Toko Yang cukup dikenal Dengan sebutan Toko Beringin Nah disini Di pertigaan Beringin Kita belok Masuk Belok Sanat Melihat Pasar Di suasana Malam Terlihat Pohon Beringin Itu Cukup Besar Dijadikan Nama jalan Beringin Nah itu Pohon Beringin Nah itu Pohon Beringin Yang cukup Umur Nah ini Tokonya Disebut Kenal Dengan sebutan Toko Beringin Juga Iya Sedikit lagi Masuk Di Kali Ada Jembatan Ini Namanya Kali Dingin Hitam Hitam Ada Kali Dingin Hitam Hampir Hampir Nampak Orang Sedikit Lagi Kali Dingin Terakhir Kali Hampir Sumpir Nabrak Orang Tapi Alhamdulillah Bisa Dikendalikan Orang Orangnya Kaget Sumpirnya Juga Kaget Juga Nah ini Kita Memasuki Pasar Pasar Wosi Boleh Bisa Disini Jalan Kaki Aja Nih Belok Pasar Wosi Pasar Wosi Kecil Sekali Kenapa Nanti Ditutup Bawa Masa Lobang Lurus 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 Belok Oke Mantap Mantap Tau Jalan Aku Suka Lurus Lurus Eh Kayaknya Tutup Nanti Disini Kita Jangan Lama Lama Sebentar Nanti Nanti Sampai Di Tempat Yang Kita Tuju Oke Baik Begitu Guys Untuk Sementara Itu Guys